Shalom, Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Lilin Pengharapan. Pembacaan kita pada hari ini menurut Injil Matius 25 ayat 34-36 dilanjut ayat 40. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan Raja itu akan berkata, menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling gina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaah Tuhan yang terkasih, Bunda Teresa adalah sosok familiar di seluruh dunia. Oleh karena keteladanan yang ia tunjukkan semasa hidupnya. Bunda Teresa mau hadir bagi orang-orang yang miskin, yatim piatu, dan juga orang-orang yang sakit. Di saat banyak orang yang mengacukan dan mengabaikan keberadaan orang-orang tersebut, Bunda Teresa justru menggulurkan tangannya dan merangkul. Bunda Teresa pernah mengatakan, Saya melakukan semuanya itu dengan senang hati karena cinta saya kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, Tidak semua orang mau bertindak ketika orang lain membutuhkan pertolongan. Pengakiman terakhir yang menjadi bacaan kita pada hari ini, Mau mengingatkan kita tentang pentingnya bertindak bagi sesama. Bukan hanya menjadi penonton saja. Tindakan seperti apa yang Tuhan maksud. Tindakan sederhana. Memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Memberi minum bagi mereka yang haus. Memberi pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Dan juga menjadi sahabat bagi orang asing. Menjadi sahabat bagi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus menekankan pentingnya murid-muridnya untuk peduli. Sebagaimana Yesus pun peduli. Terutama kepada mereka yang dipandang hina di mata masyarakat. Jemaat Tuhan yang terkasih, Sebelum kita nanti masuk dalam pengakiman terakhir, Sudahkah kita mempergunakan setiap waktu kita, Kesempatan di dalam hidup kita untuk peduli dan juga hadir bagi sesama kita. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita bersama dipanggil untuk mengasihi sesama kita dengan hati. Apa yang kita lakukan kepada mereka yang dipandang hina di mata dunia, Maka sesungguhnya kita sudah melakukannya juga untuk Tuhan. Saya akan menutup dengan quotes yang diberikan oleh Mother Teresa. Mari kita menolong mereka yang sekarat, Mereka yang miskin, Mereka yang sendirian, Dan mereka yang tidak diinginkan sesuai dengan anugerah yang telah diterima. Serta jangan biarkan kita malu-malu dan berlambat-lambat untuk melakukan pekerjaan yang rendah hati. Mari kita bersama mengulurkan tangan kita, Merangkul orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan biarlah Tuhan yang kiranya selalu memampukan kita bersama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk sapaan firmanmu pada kami di pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami, Agar kami dapat terus mengulurkan tangan kami, Merangkul dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya ya Tuhan ketika kami melakukannya, Kami juga telah melakukan itu semua untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memakai kami untuk dapat terus memancarkan cinta kasih Tuhan Kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh hidup kami ini. Hanya ke dalam tangan penyertaanmu kami berdoa. Amin. Terima kasih.